Soal AIDS, memang betul kita terus menerus mencari terobosan. Antara lain terobosan yang terakhir adalah suatu pendekatan komprehensif, integratif di tingkat primary health care. Jadi di kalangan ini, dimana kita mulai membuat semacam framework, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dalam promosi kesehatan ini khususnya tertuju pada populasi kunci. Jadi bagaimana sehingga semua pekerja seks, gay, waria, laki-laki yang seks dengan laki-laki, pengguna narkoba, mereka yang sudah terlanjur, terinfeksi, dan sebagainya, betul mendapat informasi yang lengkap dan konkret tentang bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana hidup sehat, bagaimana berperilaku hidup sehat. Jadi itu kita kerjasama dengan komunitas, kita berkerjasama dengan LSM, civil society. Di samping itu ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini terutama ada tiga, pencegahan penularan melalui transmisi seksual, itu yang paling susah pada saat ini. Kedua adalah pencegahan penularan melalui alat suntik, terutama narkoba suntik, itu kita sudah tahu betul apa yang harus dilakukan, kita sudah ada sukses, dan ketiga adalah pencegahan penularan dari ibu ke bayi, atau dari orang tua ke bayi. Saya tidak suka dibilang dari ibu ke bayi, sebab sebagian besar adalah dari suami ke ibu ke bayi. Jadi jangan menyalahkan ibu-ibu, biasanya dari orang tua ke bayi. Ya kalau senyum-senyum, tapi it's true. Oleh karena itu, dan kita sudah tahu apa yang kita melakukan dengan itu, berkat kerjasama yang baik, jadi Kementerian Kesehatan sudah siap untuk layanannya, teman-teman dari Komisi Penanggulangan AIDS maupun komunitas, sudah siap juga untuk membantu sehingga orang tua yang muda-muda ini, itu betul bisa mencegah, jangan sampai terinfeksi HIV bayinya, dengan yang kita kenal sebagai pencegahan penularan pada bayi. Pusing kepalanya adalah, oleh karena hubungan seks berisiko ini ternyata terjadi di mana-mana. Tidak ada satu pun pelabuhan di mana tidak ada prostitusi, tidak ada satu terminal di mana tidak ada prostitusi, di semua daerah wisata, pelacuran luar biasa, baik terbuka maupun terselubuh. Kita lihat semua proyek-proyek pembangunan, apakah itu pembangunan jalan, mining, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, kita lakukan mapping, dan ternyata memang itu terjadi pelacuran, yang pada saat ini kita masih sedang dalam diskusi bagaimana caranya untuk kita atasi. Oleh karena itu, memang di kesehatan ada campaign, aku bangga, aku tahu, yang menyasar generasi muda umur 15-24 tahun. Saya masih sangat mengharapkan bahwa kita bisa tingkatkan pendidikan kesehatan reproduksi bagi usia 15-24 tahun, itu penting sekali. Tetapi di samping itu, keluarga berencana. Memang kita masih terhalang oleh karena, sebenarnya begini, para undang-undang yang belum menikah tidak boleh diberikan kontrasepsi dan sebagainya. Namun, kami analisa data, dan itu sangat berbahaya kalau itu dilaksanakan tanpa melihat kenyataan di lapangan. Dari data kita tahu bahwa usia 15-24 tahun ini, sebanyak 2,3 juta yang melakukan aborsi. Ini menurut BKKBN. Data BKKBN, mungkin bukan usia 15-24 tahun lebih luas, akan tetapi terjadi aborsi. Itu berarti anak yang dikandung ini tidak diharapkan, tidak diinginkan. Sedangkan undang-undang perlindungan anak, menyatakan bahwa setiap anak yang dikandung berhak untuk dia dilahirkan dalam suatu suasana di mana memang dia dikehendaki, dicintai, dan bisa diberikan hak-haknya yang lain sesuai undang-undang perlindungan anak. Jadi, memang kita masih akan bahas dengan lintas sektor, bagaimana hak-hak anak ini, termasuk hak anak yang dikandung, dalam kandungan, itu bisa terpenuhi. Jadi, memang yang ditanyakan ini sangat bagus, tetapi memang sangat kompleks, namun saya yakin dengan pendekatan human rights, baik untuk anak maupun orang tua, itu kita bisa capai. Begini, kampanye kondom, bukan sembarang kampanye ya, itu adalah yang disebut, salah satu indikator MBJ Goal 6 adalah penggunaan kondom pada seks berisiko. Itu indikator itu, salah satu indikator. Jadi, kalau kami ini ditugaskan untuk mempercepat tercapainya MBJ Goal 6, maka salah satu indikatornya adalah penggunaan kondom pada seks berisiko. Jadi, itu kebajiban kami, seluruh jajaran ini, untuk mengempanyakan kondom pada seks berisiko. Kalau kamu yang enggak seks berisiko, ya enggak usah pakai kondom, tak apa. Tetapi yang berperilaku berisiko, atau melakukan hubungan seks berisiko, termasuk antara suami istri ya, jadi yang disebut seks berisiko, itu adalah setiap hubungan seks, yang berisiko penularan penyakit, dan, atau berisiko kehamilan yang tidak direncanakan. Itu yang dimaksud dengan seks berisiko. Dan salah satu indikator MBJ Goal 6, yaitu indikator 6A, itu penggunaan kondom pada seks berisiko. Jadi, itu yang akan kita kampanyakan. Oke? Makasih. Salah satu negara di dunia, yang memang, di mana pemerintah mempunyai komitmen yang sangat tinggi, dan pengobatan untuk AIDS, ya, kalau dia masih studying HIV, dia tidak perlu pengobatan. Tapi kalau dia sudah sampai mencapai AIDS, maka seluruh obat untuk AIDS, itu diberikan gratis oleh pemerintah, sejak tahun 2003. Jadi, memang tantangan yang lebih ini sebenarnya, pada saat ini bukan komitmen pemerintah untuk memberikan pengobatan gratis, bagi pasien AIDS, akan tetapi adalah, bagaimana supaya mereka yang berisiko, itu mengetahui dirinya terinfeksi sedini mungkin, diaklu sedini, sehingga dia bisa diberikan counselling untuk tidak mencapai AIDS. Pengetahuan kita sekarang cukup, yaitu seorang yang terinfeksi HIV, tidak perlu menjadi AIDS, kalau dia jaga daya tahan tubuhnya. terima kasih. Terima kasih. Kerana mencapai selanjutnya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.